Yo ma bro, kembali lagi sama Goroisho dan apa kabar semuanya? Karena kali ini gue mau ngebahas mengenai clan currency yang udah kalian dapatkan Dimana minggu pertama untuk clan war udah kita lewatin Dan tentunya kalian udah mendapatkan sebuah surat cinta Yang berisikan 1500 clan currency yang menurut kalian pastinya ini sangat banyak sekali Karena kalian bisa jajan 3 shard Ronin ya Roninnya sendiri kan butuh 100 ya Kalau tiap minggu cuma beli 3, kapan kebelinya ini? Kita lihat dulu teman-teman untuk peraturan di clan war ya Dimana mungkin kalian agak sedikit bingung ini kenapa hadiahnya cuma segini Kalian bisa lihat disini jumlah clan currency mingguan Dari rookie sampai legendary Dan disebelah kanannya ada angka 1, 2, 3 sampai dengan 6 itu adalah posisi mingguan Dimana minggu pertama tentunya kalian masih rookie semua Dan yang kalian dapatkan adalah 1000 clan currency untuk normalnya Tapi kalau kalian mendapatkan 1500 Tentunya disini kalian udah memenuhi syarat yaitu mencapai tier 4 di clan kalian Kalau kalian aktif teman-teman sebelumnya Ngerjain mission-mission yang ada di clan war Ngerjain mission-mission node nya Tentunya kalian akan mencapai tier 4 dan mendapatkan bonus 150% dikali 1000 tadi Dan mungkin disini ada satu hadiah lagi yang kalian lihat Yaitu disini anggota clan dengan rank di atas elite bisa mendapatkan syarat karakter sebagai tambahan hadiah mingguan Lalu kemana hadiah mingguan itu? Tentunya kalian udah sampe di rank master dan legendary Mungkin yang tertulis disini harusnya adalah Anggota clan dengan rank clan di atas elite Jadi rank clan nya bukan rank kitanya Dimana minggu pertama kita masih rookie Makanya kita gak dapetin shard dari si Ronin nya Sama sekali gak dapet Dan di minggu kedua Gue mungkin berpikir kalau kita juga gak bakalan nyampe ke elite Mungkin baru di minggu ketiga Lalu selanjutnya minggu keempat baru sampe pro Minggu kelima mungkin sampe master Dan mungkin sekitar satu setengah bulan baru sampe ke legendary Untuk mendapatkan 8 shard Ronin Lalu kapan bisa dapet Ronin nya? Ya berdoa aja semoga Ronin nya bisa kita dapatkan Tentunya kalian harus aktif semua untuk main di clan war ini Nah dan kalau misalkan nanti Misalkan di minggu ketiga Clan kalian udah nyampe di tier elite Tentunya yang kalian dapatkan adalah 2600 ditambah 1300 Yaitu 3900 clan currency Karena 2600 dikali 150% ya kan Kalau salah mohon di koreksi Dan kalau misalkan kalian sampe ke legendary Yang akan kalian dapatkan adalah Sebanyak 7500 clan currency Cuma buat nyampe ke legendary nya itu gue gak tau kapan Karena di minggu kedua ini Kita masih berada di tier rookie 5 Dan bahkan kalau kalian liat ke posisi rank disini temen temen Yang paling tinggi dengan 940 tropi Yang tentunya dia menguasai semua node Yang ada di clan war Hanya mendapatkan 940 tropi Dan masih berada di rookie 5 Kemungkinan buat nyampe ke veteran 1 Adalah sebanyak 1000 tropi Nah bener banget temen temen Kalau kalian ingin clan kalian mencapai rank veteran 1 Berarti kalian harus mendapatkan 1001 tropi Dan untuk mencapai elite 1 Membutuhkan 2001 Lalu pro 3001 Master 4501 Dan legend 6501 Dimana tropi ini dihitung Dari pendapatan node Yang didapatkan oleh clan kalian Dimana kalau kalian liat ke review minggu lalu Disini kalian akan melihat Pendapatan tropi Yang direbut di minggu pertama oleh clan kalian Dimana tropi-tropi yang diambil ini Sebanyak 30, 50, 40, 30, 40, 30, 30, 30 Dan kalau gak salah total semuanya pun gak nyampe 1000 Jadi gue sebenernya berharap nih ya Untuk di minggu kedua Untuk tropinya semoga diperbanyak Karena kalau misalkan dapetnya sedikit-sedikit kayak gini Dan tiap minggu cuma mungkin dapetnya sekitar 800 Itu mungkin akan sedikit lama buat nyampe ke legendnya Dan kalau misalkan kita akumulasiin Dengan 900, misalkan 950 tropi Setiap minggunya Berarti kira-kira membutuhkan sekitar 7 hingga 8 minggu Untuk mendapatkan tier legendary Gue sih berharap gak perlu banyak-banyak ya Mungkin tropi yang bisa diperbutkan itu mungkin Tiap minggunya sekitar 1200 Atau 1300 Untuk mempersingkat mencapai ke tier legendary Karena tentunya soal diri semua disini Atau teman-teman semua disini Pasti kalian pengen punya semua item-item yang bagus-bagus disini Dari Ronin-nya Lalu helmet-nya Chestpiece-nya atau celana-nya Backpack-nya juga Lalu KXR Rebirth-nya Ini pasti kalian pengen ngambil semua ya Kalau ditotalin itu kurang lebih sekitar Hampir 100 ribu clan currency lah ya Kira-kira seperti itu Dimana kalau kalian lihat juga Untuk hadiah season akhir Kalian juga akan mendapatkan Yaitu 5 ribu clan currency untuk rookie Veteran 600 Elite 8 ribu Pro 900 Master 11 ribu Dan legendary 12.500 Dimana 12.500 Itu kurang lebih hanya 1 per 10 Dari yang kalian butuhkan Untuk memborong semua Barang-barang yang kalian inginkan Yang ada di clan shop ini Gitu Jadi ya menurut gue Mungkin sekarang kita jalankan aja Semoga Kita semua bisa Mendapatkan clan currency Yang cukup Untuk membeli semua item Yang ada di atas ini Dari Ronin-nya Dari helmet-nya Chestpiece-nya Backpack-nya Dan juga KXR Rebirth Gitu Oke teman-teman Kira-kira tua aja Penjelasan dari gue Kalau misalkan kalian terlewat Atau kurang jelas Bisa tulis di kolom komen Mungkin ada teman-teman Nanti yang bisa menjelaskan Lebih lanjut lagi Mengenai Hadiah dari clan war Yang mungkin kalian banyak bingung Kenapa dapatnya cuma segini Kemana yang ini Yang itu Kemana shardnya Gitu Jadi shardnya Bisa kalian dapatkan Kalau clan kalian Udah berada Di atas rank elite Ya kalau soal perhitungan gue Tadi kemungkinan Baru bisa ada di Minggu ketiga Oke teman-teman Gitu aja Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Mungkin gue akan mau coba Aktif juga Buat main Di clan Mungkin di hari Selasa Besok ya Gitu Semangat semuanya Semoga kita semua Bisa ngebeli item-item Yang ada di clan shop Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Kalau ada yang kurang Mohon maaf Dan sampai jumpa lagi Di video Yang lain Bye 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 Bye